Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semuanya jumpa lagi dengan saya Muhammad Arito kali ini akan berbagi tutorial bagaimana cara agar mengangkat telepon atau melodge speaker telepon tanpa kita harus menyentuh layar ataupun tombol bagaimana caranya silahkan like dan subscribe dulu oke lanjut ke tutorial saya menggunakan aplikasi yang bernama ini aplikasinya gesture answer call gesture answer call silahkan rekan-rekan download di playstore nanti saya akan berikan contoh-contohnya dan saya akan dimukakan settingannya kita buka gesture answer call setelah terbuka kita sweep ke kanan set up permission terus terus step 1 ya step 1 sweep kanan lagi notif access permission tombol notif access permission tombol kita buka kembali disini kita akan mengizinkan kami izinkannya ada jadi ada tambung itu harus kita izinkan biar bagus canvas improve kanan access notifikasi access notifikasi analisik tidak di centang kotak centang analitik tidak di centang kotak centang analitik tidak di centang kotak centang matter air dan performa tidak di centang kotak centang cari gesture and cyber through Cow cost tidak di centang kotak centang SMS yang diterima, ini juga dapat membuat aplikasi mengaktifkan status jangan ganggu dan mengubah setelan terkait tolak tombol izinkan tombol izinkan tombol keamanan tidak di centang kotak centang sudah kita izinkan kita back satu kali, oke notif akses permission, tombol tarikan notif akses permission dan nomor satu ya, sekarang ke nomor duanya sipal kanan step 2, grant settings changing permission step 2 ini ya setting tombol lah, kita buka kembali tombol sipal kanan telah terbuka dapat mengubah setelan sistem android assistant, ya android accessibility suite, ya android pro, tidak cari gesture unspare juga ya gesture unspare kita cari juga audio mp3 editor, ya az screen recorder, best of voice changer, ya bits mp3 player, browser, ya catatan, ya, s file explorer factable optic, file manager, ya foto, ya, gallery, ya gesture answer, kok, tidak gesture unspare kita oke, ya terbiakannya kembali tombol sesudah kita, iya ubah setelan sistem izinkan mengubah setelan sistem tidak di centang kotak centang izin ini memungkinkan aplikasi mengubah setelan sistem setelah tadi kita gesture unspare kita ketuk, kita dibawa ke sini untuk merubah setelan sistem ini ya izinkan mengubah setelan sistem tidak di centang kotak centang izinkan merubah setelan sistem kita centang di centang oke, setelah kita centang coba kita subkanan izin ini memungkinkan aplikasi mengubah setelan sistem terus nah, sudah berarti itu kita centang untuk merubah setelan sistem ya setelah kita centang kita back lagi satu kali aja jangan banyak-banyak nah, sekarang sudah gesture gesture unspare call ya, sekarang ya tadi kan tidak ya kita back-back lagi satu kali setting changing permission tombol setting permission ini kan yang kedua sekarang yang ketiga yang tahap ketiga step tiga step tiga ya phone permission tombol phone permission kita buka juga disini phone permission tolak tombol langsung ada tolak atas di basah kanan ada apa lagi izinkan tombol izinkan kok ada tolak apa ya kita buka dulu tolak tombol izinkan ke suri yang serko untuk melakukan dan mengelola panggilan telepon oh, gitu tolak tombol izinkan tombol izinkan phone permission tombol sudah nomor tiga sudah oke kita nomor empat coba step empat grant access do not disturb setting step empat ya do not disturb setting tombol you grant this permission oh, nggak bisa ini nomor empat berarti step lima for your phone step lima step lima step lima step lima dua ketuk nggak bisa berarti hanya tiga item saja yang bisa kita buka perizinannya teman-temannya begitu ya oke jelas sudah jelas kita back satu kali sudah jelas kita back satu kali ya jangan lupa kalau HP yang menggunakan HP Xiaomi saya ini menggunakan HP Xiaomi ya jadi di perizinannya itu untuk perizinan hidup diaktifkan otomatis hidup diaktifkan begitu ya kalau untuk HP Samsung sudah tidak perlu diizinkan untuk izin hidupnya dia otomatis sudah kalau untuk HP Xiaomi seperti yang saya ini harus diizinkan begitu kita back satu kali kita ada yang perlu diatur kembali di dalam aplikasinya back satu kali muncul opsi lainnya kita simp kanan coba ya terima kasih terima kasih 20 cm 20 cm otomatis terima kasih apa-apa Dia akan aktif kalau kita memberi premiumnya yang nomor 2 ini khusus ini ya Yang nomor 2 terus Ini nomor 3 juga dinonaktifkan Jadi kan pertama tadi saat ada telepon berbunyi HP kita tengkurupkan ya Itu otomatis akan mati Terus kita goyang Dia akan merejek sendiri itu otomatis Untuk menu-menu tambahan ini Nomor 2 ini ya Sekarang nomor 3 Ini dinonaktifkan juga Berarti ada berapa ini? 2, 3, 4 Ada 5 yang 4 tidak bisa digunakan di versi gratisnya Cuma 1 yang bisa digunakan Nah ini kalau ada telepon sudah bisa mengangkat otomatis ini Nah coba saya akan membeli ya Saya akan coba membeli Mungkin teman-teman yang belum tahu cara membeli aplikasi Saya akan tunjukkan cara membelinya sekalian Thanks for using my app Opsi lainnya Ada opsi lainnya ya Kita buka opsi lainnya Set permisi Nah set up permission itu yang tadi itu Set up permission itu yang pertama tadi kita setting itu set up permission Kalau teman-teman tadi belum simpan settingnya bisa setting disini Ada upgrade ini ya Upgrade itu untuk mengambil ke versi premiumnya Kita diperlukan lagi Test sensor Test sensor Jadi sensor itu bisa dites Kedekatannya ke telinga itu hanya 4 cm 5 cm itu bisa disetel disini Jauh dekatnya ya Jauh dekat ini Kajetnya ke telinga kita gitu Bisa disetel disini Saya akan coba membelinya dengan versi premiumnya Akan kalau ada telepon saya Aku yang bisa merecek Di-recek Di-recek Upgrade Upgrade Saya akan coba upgrade ke versi premiumnya Navigasi naik tombol Upgrade Hai If you like this app You can express your appreciation here Upgrade tombol Upgrade tombolnya Kita coba upgrade harganya berapa nih Ada gak pulisannya Error Error Berarti ini error Tidak bisa kita beli Saya akan coba langsung Telepon saja ya Upgrade tombol Saya akan coba lagi Sekali lagi upgrade Berarti ini teman-teman Gak bisa Sementara mungkin ada gangguan Jaringan atau gimana Gak bisa saya beli Jadi saya akan back saja Saya akan coba telepon Saya akan mencoba menelpon Menggunakan HP satunya Dan saya akar-akar dengan Cara mendekatkan di telinga ya Layak kuat Mana ini HP satunya Ini HP satunya Saya akan telepon Kang Ridho Sebentar Sebentar HPnya HP jadul Jadi Kurang respon Siapa yang mau jam Silahkan beli Belum bunyi Masalah pencet mungkin ya Bentar Oke 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 Sebentar 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 Telepon Telepon Sorry bos Sorry bos Terponnya ngacu ini Nomornya salah pak ya Micitnya Bentar Bentar Nah Bunyi ini Saya akan dekatkan ke telinga ya Nah ini bisa Halo Tes Halo Halo Saya akan dekatkan Ini bisa bunyi Di HP satunya Halo 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 Ini begini ya Saya akan jauh Saya akan jauhkan ke telinga Di Allah Supaya hidup atau tidak Halo 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 Masa ada hidup Itu Oke ya Sip 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 Jadi begitu Teman-teman Cara Watch app Menggunakan Aplikasinya Itu teman-teman ya Seakhir tutorial ini Seakhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 16 16 Selamat menikmati Selamat menikmati